Oke, selamat sore mahasiswa kelas 2B AMP dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebenarnya jadwal kita pagi, tapi karena saya lagi ada di luar kota, maka jadwal kita kita ubah ke sore hari daripada nggak kuliah gitu ya. Tapi karena saya agak capek seharian, tapi kita setengah jam saja. Setengah jam secara efektif. Membahas tentang IT Infrastructure lanjutannya. Ya, Jasmine ya. Mana sih Jasmine? Jasmine mana? Mana sih Jasmine? Suaranya nggak ada. Suaranya udah hilang. Jasmine suaranya mana? Ya Pak tadi. Sekarang udah ditambah nilainya. Kalau ditambah nilainya, kuliahnya harus semangat. Ya, nanti kalau nggak semangat dicabut lagi nilainya. Nilai itu bisa saya ubah di akhir semester. Jadi, siapa yang kuliah SIM tidak semangat? Siapa? Yang tidak semangat siapa? Angkat tangan. Aurel. Jasmine. Ya, dicabut lagi nilainya. Ya. Oke, ada yang mau dibicarakan mengenai nilai UTS? Setelah saya pikir-pikir, oh mahasiswanya cukup rajin, mengeriakan tugas, ada yang gini sampai dua kali. Wah, serius dia ngadain tugas, maka saya tambah semuanya. Tapi dari nilai asli. Kalau nilai aslinya 20, ya udah. Segitu nilainya. Tapi jauh lebih baik daripada 20 nilai mati. Ya, ditambah jadi nilainya masih hidup. Artinya masih ada harapan di UAS ditingkatkan, nilai harian ditingkatkan, tugas dibuat bagus, masih ada harapan nilai 20, jadi 40, 40, UAS-nya 70. Jadi masih ada harapan dapat nilai C atau BC. Tapi kalau kita 20, ya nilainya D. Aurel, kamu senang? Iya, Pak. Kalau nggak, ya nilainya dicabut lagi. Senang nggak kamu? Senang, Pak. Gizan, kamu berapa nilai aslinya? Kalau kemarin UTS 41, Pak. Berarti kan kalau ngerjain tugas kan jadi bertambah. Jadi nggak mati nilainya. Hari ini kita membahas kembali tentang infrastruktur. Karena ceritanya panjang dan penting untuk dipahami. Nah, ini infrastruktur. Oke. Nah. Sampai mana kemarin? Saya lanjutin aja ya. Saya nggak mau ngulangin lagi. Kecuali kalau Anda mau nanya, baru saya ulangi. Kalau Anda nggak mau nanya, ya saya lanjutin aja. Jadi infrastruktur TI wajib dimiliki oleh setiap perusahaan skala menengah dan besar. Organisasi skala menengah dan besar. Seperti Polban, itu wajib. Karena kalau nggak ada infrastruktur, nggak ada internet, nggak bisa berjalan. HP-nya Aurel nggak bisa jalan. Terus laptop-nya Givan, nggak bisa pakai internet. Akhirnya laptop-nya Jasmine, nggak bisa membuka e-learning. Jasmine ya, perhatikan ke sini Jasmine. Jangan ngeliat cowok-cowok ganteng di kiri kanan. Biarin aja. Kalau kuliah, perhatikan ke depannya. Nah, jadi gitu. Itu infrastruktur TI. Jadi di Polban, infrastruktur TI-nya sederhana. Server, jaringan. Kemudian internet. Anda bisa menjalankan absensi, datanya disimpan di server. Itu karena ada infrastruktur. Kalau nggak ada, itu nggak bisa dijalankan. Nah, infrastruktur itu ada elemen-elemennya. Nah, elemen itu adalah seperti ini ya, komponennya. Ada hardware, software, database, networking, dan seterusnya. Jadi Anda harus baca ya. Jangan saya aja yang baca, Anda nggak gitu. Yang belajarkan Anda, bukan saya. Nah, kemudian komputer dipakai di infrastruktur itu. Orang yang ada di organisasi, yang ada IT infrastrukturnya kan dia pakai komputer. Ada yang paling kecil, kemampuannya, namanya personal computer. Yang agak besar, namanya mini komputer. Ada workstation. Ada server. Ada mainframe, dan seterusnya. Saya kira videonya udah saya share di Anda ya. Jadi ini udah nggak perlu saya jelaskan lagi. Ya. Kalau Anda menggunakan internet sebagai infrastruktur, berarti di internet itu ada yang namanya client server. Client server computing. Komputer Anda klien, komputer di internet namanya server computing. Oke. Nah, begitu ya. Nah, ini gambar ini menunjukkan client server. Jadi di internet itu terdapat ribuan, ratusan, jutaan server. Tapi kita tidak tahu punya siapa, ada di mana. Kita hanya bisa makanya aja. Di server itu tersimpan database, ya. Aplikasi, MyOp, Word, segala macam. Network resource. Nah, kemudian ini client menggunakan server. Jadi internet salah satu contoh. Kita bekerja menggunakan server. Oke. Nah, ini ya. Client internet server. Aplikasi baru database. Lalu ada storage-nya. Di server itu ada hard disk untuk menyimpan data yang sangat besar. Kalau untuk server datanya, tempat nyimpannya besar karena datanya banyak. Nah, ini adalah alat-alat input dan output yang dipakai di suatu komputer. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Siapa yang bertanya? Raihan Rahul. Pak izin bertanya. Kan kalau misalkan di Pemda itu, ada masalah infrastruktur ya. Nah, masalah infrastruktur. Ada nggak sih masalah infrastruktur yang sekarang dan masalahnya itu secara berkala, Pak? Ada. Sering di Pemda. Misalnya internetnya lelet. Cepat sebentar, berapa hari kemudian lambat lagi. Perbaiki. Cepat sebentar, minggu depan lambat lagi. Itu banyak berulang-ulang kayak gitu. Ya, itu penggunaan internet di Pemda kan suka dia gitu. Lelet-lelet. Terjawab, Lehan? Terus, Pak, kalau cara menangani-nya kayak gimana, Pak? Menanganinya, ya di sana kan ada ahli komputernya. Nah, namanya Dinasco Info. Ya, Dinasco Info ada baik, Lelet itu. Lelet itu bisa karena Pemda Kabupaten Garut menyewa provider internet yang murah. Murah, akhirnya kecepatan internetnya rendah. Bisa ganti provider yang lebih bagus. Bisa juga provider-nya bagus, tapi Lelet karena pemakaiannya banyak. Nah, jadi orang kominfo harus ngasih saran kepada Pak Bupati atau Sekwilda bahwa kita harus pakai, kita harus meningkatkan pemakai internet kita. Jadi ada itu istilahnya. Pemakai internet diingkatkan. Supaya masing-masing dapat kecepatan tinggi. Misalnya, kecepatannya 100 megabyte dipakai oleh seribu. Jadi seratus bagi seribu berapa? 0,1 megabyte. Kan jadi lambat. Ternyata sih gimana? Ya, naikkan aja. Jadi yang pakai seribu, kecepatan internetnya lipat 200 atau 300. Kecepatannya dinaikkan dua kali lipat. Misalnya 3 gigabyte, 5 gigabyte. Jadi akhirnya satu-satu masyarakat di sana dapat kecepatan yang tinggi. Itu sering terjadi, berulang-ulang. Oke? Terjawab? Terjawab, Pak. Namun ada pertanyaan lanjutan dari Awul. Bapak saya Awulia Ibin Soek bertanya. Nah, kan tadi itu disebutkan di samaraihan kalau misalkan Pemda itu bakal ada infrastruktur yang berkandalanya itu secara bersalah. Nah, kenapa sih Pemda itu memilih infrastruktur itu kayak kenapa nggak diganti? Soalnya kan itu istilahnya bakal menghambat ke Pemda-nya ya, Pak. Nah, kenapa sih Pemda itu nggak ngeganti si infrastruktur itu tapi malahan dipakai terus. Padahal itu udah ada kesalahan terus berhala. Kayak gitu, Pak. Terima kasih. Jawabannya sederhana, Awulia alias Awul. Mana si Awul? Nggak lihat dulu wajah si Awul. Mana Awul? Udah mandi belum si Awul? Jangan-jangan belum mandi dia. Pertanyaannya jadi bagus gitu kalau nggak mandi ya. Mana si Awul? Mandi, Pak. Bagus, Pak. Awul. Jadi anggaran, masalahnya anggaran. Anggarannya kan terbatas, kayak Polban misalnya. Polban itu anggaran menggunakan internet maksimal 200 juta per tahun. Pertahun. Jadi per bulan dibagi 12, ya kira-kira 15 juta. Jadi mau nggak mau Polban langganan provider yang bisa 15 juta tapi memenuhi internet sepolban. Masalah anggaran. Terus kenapa kok dibiarkan anggarannya? Tunggu sampai anggarannya naik, baru diperbaiki. Biasanya nanti kalau 2 tahun, 3 tahun, anggarannya berubah. Naik, ditambah. Nah, baru diperbaiki. Itu mekanisme pemda memang gitu. Lambat. Kalau di perusahaan nggak, begitu ada masalah, langsung diperbaiki. Nggak nunggu-nunggu berubah tahun anggaran. Lebih cepat, lebih baik. Yasminnya mana? Yasmin Alivia mana? Kamu lagi ngapain di situ? Lagi ngapain? Lagi main game, ya? Enggak, Pak. Oke. Terjawab, Neng? Awul? Terjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Masalah anggaran. Kan mengelola Pemda itu ada anggarannya. Anggarannya nggak bisa dinaikkan. Seenaknya dari mana uangnya? Anggaran itu dibuat dari uang yang sudah diperoleh oleh Pemda. Baik dari dana alokasi umum, dari APBN, dari pendapatan daerah. Sudah diukur sekian, dibagi-bagi. Giliran untuk internet dapatnya cuma berapa tadi? 100 juta, 200 juta, setahun. Ya udah, itu aja. Gitu. Cari yang lebih bagus, mahal. Simpel, kan? Sekarang pertanyaan dari Alzena Tiara. Mana? Dua-duanya, Pak. Mau bertanya. Tapi Alzena dulu yang ingin bertanya. Alzena. Ini bertanya. Mana Alzena? Pak, izin bertanya. Apa contoh pengharapan dari BYOD ini di Pemda? Terima kasih, Pak. Bayodi. Bayodi itu singkatan dari Bring your own device. Sekarang ini, masyarakat kelas menengah ke atas pasti punya HP, punya laptop. Mana ada lagi anak-anak sekarang nggak punya laptop. Nah, sementara kalau Anda kerja di perusahaan, Anda perlu HP, Anda perlu laptop. Untuk apa perusahaan menyediakan laptop buat Anda kalau Anda sendiri punya laptop? Jadi perusahaan mengambil keuntungan dengan anggota dikasih laptop. Mereka kan udah punya laptop. Gimana caranya? Yaudah, keluarlah konsep. Bring your own device. Boleh membawa alat sendiri selama bekerja. Laptop sendiri. HP sendiri. HP udah jelas. Laptop. Kalau dulu kan laptop itu menyaring. Mana data yang boleh masuk, mana yang nggak. Kalau laptopnya perusahaan ya. Nah, kalau laptop sendiri Anda bisa bawa masuk. Jadi perusahaan menghemat biaya investasi. Menghemat investasi. Karena pembelian laptop nggak ada lagi. Karena semua punya laptop. Boleh Anda bawa. Tapi dengan syarat. Di password. Tidak kena virus. Kalau kena virus segera diperbaiki di perusahaan. Nggak boleh dipakai orang lain. Hanya Anda aja. Ya seterusnya ada syaratnya. Pertanyaannya apa tadi? Apa contoh penerapan dari BYOD ini di Pemda Pak? Contoh penerapannya adalah Pada saat karyawan Pemda bekerja Membawa laptop masing-masing. Terus mereka di luar jam kantor. Jam istirahat. Saling ngirim-ngirim email. Ketemen yang jauh-jauh. Itu kan penerapan itu. Karena EBI apa namanya nih. Ya itulah. Gitu ya. Jadi BYOD itu Membuat Anda Boleh pakai alat Anda sendiri. Tapi ada syaratnya. Alat yang Anda pakai itu Tidak boleh kena virus. Nggak boleh dipinjem-pinjem ke orang. Kalau syaratnya dilanggar batal. Nggak boleh dibawa kantor. Di kantor hanya pakai computer kantor aja. Kadang-kadang kan orang merasa nyaman Kalau menggunakan laptop sendiri Daripada dapet orang lain. Udah tahu. Isi perutnya udah tahu gitu. Kalau dapet orang lain kan Anda masih canggung. Gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah apa tadi? Pertanyaannya Pak. Apa penerapan dari BYOD ini? Ya banyak-banyak. Orang-orang pegawai negeri. Di Pemda. Kopaten. Yang menggunakan laptop sendiri. Tanda-tandanya apa? Ya mereka pakai laptop sendiri. HP sendiri. Internet-internet kantor. Nah itu tandanya bahwa dia menggunakan itu. Kayak Anda bawa laptop ke kuliah. Tanpa disuruh-suruh. Itu tanda-tanda penerapan. Anda sudah menerakan BYOD sebenarnya. Harusnya kan powerband yang memberikan Anda laptop sebenarnya. Pinjem. Pinjem pagi. Pulangkan sore. Tapi sekarang Anda sendiri udah punya. Gitu ya. Saya agak ngantuk nih. Jadi kalau saya ngomong agak ngaur. Ditegor aja. Pak. Itu pertanyaannya begini. Yasmin Alivia. Nah Yasmin ini kelihatannya udah mulai ngantuk deh. Wah gawat sih Yasmin ini. Dia bisa begini udah ngantuk. Yasmin pertanyaannya apa? Iya terima kasih Bapak. Jadi kemarin saya tuh sempat baca. Ada yang namanya konsep green IT gitu. Jadi ini tuh konsep dimana IT infrastruktur ini dirancang agar lebih remalikungan. Nah pertanyaan saya. Emangnya konsep ini tuh bagaimana? Terus emangnya struktur IT yang kayak gimana sih Pak? Yang merusak tuh? Oke ya pertanyaan Pak Blus dari Yasmin ya. Ya ternyata diem-diem Pak Agus pertanyaannya. Mana kita lihat dulu wajahnya Yasmin. Ini saudara-saudara wajahnya Yasmin kalau belum mandi kayak begini ya. Ini masih asli ya. Mana wajahnya tadi? Sudah hilang. Nah ini dia ya. Belum mandi. Wajah asli. Lipsticknya masih ketinggalan ya. Yaudah gak apa-apa ya. Apa sih contohnya komputer yang merusak lingkungan? Komputer itu kan ada hardware. Hardware yang merusak lingkungan. Kalau software enggak. Kan komputer dari software, hardware, brainware. Brainware sama software, database itu gak merusak lingkungan. Tapi hardwarenya merusak lingkungan. Anda buang monitor, Anda buang ke tong sampah, Anda tanam di tanah. Itu ada merusak lingkungan. Karena monitor itu akan hancur, benar-benar hancur 100 tahun kemudian. Kaca-kacanya itu hancur. Itu merusak lingkungan. Demikian juga besi-besinya yang ada di hard disk. Apalagi di CPU. Itu merusak lingkungan. Ya, Yasmin ya. Yasmin. Denger gak? Ngantuk dia dijelasin kayak di buahnya. Jadi ketiduran ya. Gitu Yasmin. Dih dengar pak. Tapi kalau software gak merusak lingkungan. Karena software itu gak ada, gak kelihatan gitu. Jadi ya gak ada gitu. Gitu. Coba aja Anda simpen laptop rusak di halaman Anda. Pasti gak bisa ditanamin apa-apa. Sampai radiasi yang ada di botnya itu hilang. Gitu. Terjawab? Terjawab pak. Terima kasih. Oke. Rahama Kawab. Mana Rahama Kawab? Dia tinggal di... Mana pak? Kamu tinggal di rumah Irian. Apa namanya rumah Irian itu? Berapa di asrama pak? Oh di asrama. Akhirnya di rumah Irian yang melengkung. Pakai sabuk hitam di atasnya itu. Apa namanya itu? Dia gak mau ngakuin ya nenek moyangnya. Gak boleh gitu terus. Rahama ya. Kamu harus ngakuin ya nenek moyangmu. Oke. Rahama mau nanya apa? Enggak pak. Enggak. Enggak ada yang ditanyain. Saya mau nanya ke Rahama. Rahama harus jawab. Enggak boleh enggak. Kenapa orang Irian masih ada yang pakai koteka? Maaf ya pak. Kurang tahu ya. Tapi di tempat saya mah udah gak ada yang pakai koteka. Oh daerah mana kamu? Kemarin bilang udah lupa. Di Papua Barat. Oh udah. Oh udah lebih maju ya? Lebih maju Papua Barat ya? Banyak sih pak. Kayak Papua. Banyak tempat-tempat di Papua yang udah maju pak. Mungkin di daerah pegunungan. Di daerah yang masih sulit dijangkau. Yang masih pakai pakaian seperti itu. Kamu pernah pakai pakaian seperti itu? Dulu? Kalau koteka kan buat cowok ya pak. Kalau misalnya cewek. Tapi pernah kok saya pernah pakai baju adat Papua? Dalam rangka festival 17-an Agustus ya? Iya. Jadi kalau kamu pakai baju adat. Bener-bener terbuka begitu. Seperti di foto-foto itu. Terbuka yang gimana ya pak? Kalau misalnya cewek kan ada kain dadah tuh. Oh gitu. Iya ya. Kan di foto kan ada yang pakai kain dada. Ada yang enggak. Macam-macam. Harusnya pakai kain dada sih pak. Oh ya berarti kamu sudah modern ya. Sudah bisa jadi menteri. Menteri apa tuh ya? Kemarin dari Papua ada menteri. Ya. Sudah. Sekarang. Ada yang mau bertanya? Kalau enggak. Oh masih ada nih. Ini yang bertanya ada. Oh banyak. Saya enggak lihat. Oke dari bawah aja. Rifki Surya. Sudir pak. Saya mau nanya ini pak. Cloud computing. Kan cloud computing itu penyediaan untuk pemrosesan. Terus storage sama software dan lain-lain gitu. Nah kan perusahaan tuh juga. Kayaknya ya pasti pakai cloud computing tersebut kan ya pak. Nah pertanyaannya tuh gimana caranya. Cloud computing itu bisa digunakan secara optimal dalam pengelolaan data-data di perusahaan tersebut pak. Tidak semua perusahaan pakai cloud computing. Kalau Anda pakai internet bukan berarti Anda pakai cloud. Internet dengan cloud computing itu berbeda. Walaupun cloud computing itu ada di internet. Tapi dia bukan internet biasa. Dia bisa menyimpan data dengan jumlah banyak. Apa lagi? Dia bisa menyimpan IT infrastruktur di internet. Itu bukan internet biasa. Jadi tidak semua orang pakai internet adalah menggunakan cloud. Itu yang harus diingat. Ya. Berapa yang kamu tanya tadi? Bah ini cara pengoptimalan penggunaan cloud computing. Memang cloud ada yang tidak optimal? Apa contohnya cloud yang tidak optimal? Mungkin kalau di penyimpanan apa ya? Kayak nggak cukup atau gitu pak. Oke. Kalau cloud itu memang disiapin untuk menyimpan data dalam jumlah yang besar. Jadi nggak ada istilahnya. Cloud computing kehabisan hard disk. Jadi Anda nggak bisa pakai lagi. Nggak ada. Jadi ada manajemen hard disk namanya. Jadi sebelum hard disknya penuh. Dia sudah buat cadangan. Hard disk cadangan. Server cadangan dia buat. Terus dia buat cadangan sebanyak orang yang menyimpan di situ. Jadi nggak ada problem. Nggak ada istilah kehabisan. Nggak ada istilah kehabisan. Nah. Cloud computing itu jadi masalah. Karena data-data kita. Termasuk data rahasia. Kalau bank itu data rahasia bank. Itu disimpannya di internet. Di cloud. Dan bisa bocor data itu. Diambil sama perusahaan cloud misalnya. Itu yang buat orang masih berlaku lagu. Gimana cara ngatasinya supaya data itu nggak bisa diambil? Kita harus pilih provider namanya. Provider cloud yang profesional. Yang dipercaya. Itu yang dipercaya. Gitu saya kira jawaban saya. Biar nggak terlalu teknis. Terjawab nggak? Terjawab Pak. Terima kasih. Tidak Pak. Tidak Pak. Baik Pak. Terima kasih. Izin bertanya. Saya ingin bertanya perihal pertemuan. Tapi saya tidak sempat. Jadi pertanyaannya tuh. Mengenai public cloud dan private cloud. Seperti yang saya ketahui gitu ya Pak. Public cloud itu kan dapat diakses oleh orang. Yang mulai dari Google Drive atau Dropbox. Sementara private cloud itu biasanya diakses oleh suatu organisasi atau suatu internal saja. Tetapi bisakah sebuah private cloud itu bisa memberikan keefektifan yang sama dengan public cloud gitu Pak. Jadi mulai dari keamanan dan juga bagaimana mengaksesnya gitu. Apakah bisa disamakan dengan public cloud gitu Pak. Cukup. Bisa. Bisa. Tapi kenyataannya kenapa nggak? Kita ingin kembali ke masalah dua. Dua hal. Pertama adalah biaya investasi. PMD kadang-kadang nggak punya uang untuk investasi ke laut yang mahal-mahal. Perusahaan lebih kaya punya uang. Jadi bisa aja. Yang kedua masalah kompetisi manusianya. Di PMD manusianya kurang terampil. Kalau di swasta kalau nggak terampil nggak akan diterima kerja. Terima kerjanya jadi terampil-terampil. Dikanya dua itu aja. Nggak ada yang langangi, nggak ada yang ngerti. Nggak bisa. Begitu. Oke. Terjawab nggak pertanyaannya? Terjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Oh iya, Pak. Izinmu ingatkan juga tiga menit lagi, Pak. Yang sudah ditentukan waktu kemulian kita. Yaudah, tiga menit lagi untuk menjawab. Solehah. Solehah mana? Solehah. Solehah. Solehah mana suaranya? Solehah. Baik, Pak. Izin bertanya. Kan TI infrastruktur ini kan bakal terus berkembang ya, Pak. Entah itu mengenai kecanggihan atau mungkin banyak lagi penyimpanan-penyimpanan atau aplikasi yang bakal memudahkan si penggunanya. Nah, apalagi dengan perkembangan infrastruktur tersebut, Pemda termasuk orang yang termasuk yang akan tanggap gitu dalam menerima perubahan dan bakalan siap gitu dan sigap mengadopsinya juga atau mungkin Pemda termasuk yang mungkin lambat gitu dalam menerima perubahan tersebut. Ya, pada umumnya Pemda itu lambat. Kenapa lambat? Karena mereka tidak punya dana yang cukup, sumber daya manusianya rata-rata kurang, nggak ngerti, jadi lambat. Disiplin, kurang. Tapi tidak semua Pemda begitu. Ada beberapa Pemda sangat maju dalam penerapan teknologi informasi. Misalnya DKI Jakarta, kalau provinsi, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, itu provinsi-provinsi yang IT-nya cukup tinggi. Jadi nggak semua. Tapi selain itu, semuanya lelet, lambat. Terus apa lagi pertanyaan berikutnya? Sudah? Ya sudah. Lelet. Tidak semuanya, tapi kebanyakan Pemda itu lelet. Kenapa kok Pemda lelet? Itu karena milik sendiri. Bagaimana? Karena milik sendiri, karena tenaga kerja yang kurang terampil, karena banyak kasus korupsi, jadi dibuat-buat lelet-lelet begitu. Itu contohnya. Terjawab, Leng? Terjawab, terima kasih, Pak. Siapa tadi yang nanya? Safira Solehatun Nisa. Ya sudah. Ya, saya kira sampai di situ aja dulu. Nggak saya selesai, ternyata. Ini banyak, ini Anda pelajari sendiri aja, nanti saya kasih tugas untuk Anda kerjain. Ya, dengan demikian maka berakhir sudah kuliah hari ini, sampai ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan aman, nggak kemana-mana, jadi kita bisa ketemu di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. selamat menikmati